Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau ia adalah sosok yang tepat untuk menjadi ibu dari anak-anakku nanti. Dan inilah kisahku. Di episode kali ini, untuk pertama kalinya, saya bertemu dengan pelamar pada saat lari pagi. Halo, Fars. Hari ini saya janjian sama pelamar untuk episode kali ini. Namanya di hari ini. Dan baru kali ini saya janjian sama pelamar sambil lari pagi. Ayo, saya janjian sama pelamar, saya janjian di bentuk sembilan. Terima kasih. Setahun Oktober kemarin. Oke, terus tahun pacaran, sekarang tiba-tiba melamar dia apa yang bikin lo yakin? Bahwa Nur ini adalah pilihan terbaik buat hidup lo. Iya, pertama saya sih nggak lihat fisik ya. Jadi dia tuh orangnya mandiri, pekerja keras. Kalau yang saya lihat ya Wonder Woman lah. Kalau bicara soal kecocokan nih selama setahun, lo yakin ya udah nggak tercocok? Atau memang ada hal-hal yang bikin kalian berantem atau apa gitu? Namanya hubungan sih ya kalau berantem. Wajar ya? Wajar lah. Itu bumbu? Bumbu, iya. Cuman ya selama setahun ini ya makanya saya ingin melamar dia. Ya karena ya itu lah. Oke. Dari ini kan semuanya udah enak ya. Tujuan Dari udah jelas, niat baiknya ada. Sekarang saya mau tanya sama Dari. Dari udah punya ide nggak untuk venue pelamaran? Kalau ide sih sebenarnya saya kan kebetulan suka olahraga nih. Bola, seputsal. Jadi niatnya sih mau di, ya kayak di lapangan-lapangan di Gelora Bung Karno atau Istora lah. Oke. Kalau misalnya di daerah sini, Dari sempatnya sebelumnya memang udah tau kan? Pengen misalnya taruh lah di GBK atau mungkin di Istora. Udah ada sempat komunikasi sama pihak pengelola. Ya kemarin sih udah dapet kontak person-nya sih. Oke. Dapet kontaknya cuman belum saya hubungin lagi. Oke gini deh. Kalau misalnya Dari, enak tuh ya. Kalau Dari kan udah dapet kontak person. Biar nanti Dari coba hubungi, saya sama tim juga coba meeting soal konsepnya nanti kayak apa. Ya. Itu artinya kita saling berkabar buat besok ketemu. Oke. Oke. Thank you Dari. Thank you. Yuk. Hai dong. Terima kasih banget ya. Hari kedua saya berjanji bertemu dengan Dari di venue yang sudah Dari janjikan kepada saya. Di tengah perjalanan bertemu dengan Dari, tiba-tiba Dari telepon saya dengan ada suara yang cukup panik. Halo. Halo, di mana Bang? Ini lagi di jalan, Dari. Bentar lagi nyampe. Kenapa? Aduh. Nah, kabar buruk nih Bang. Kenapa? Halo? Iya, iya, Dari kabar buruk kenapa, Dari. Lo jangan bikin gue panik, Dari. Aduh, gue juga panik nih Bang. Ini gini. Kenapa? Gini deh. Posisi lo ada di mana sekarang? Udah sampe? Gue di istora. Udah di istora ini, Bang. Yaudah, 15 menit sampe 20 menit gue sampe situ ya. Kita cerita disana. Lo kita ngobrol disana langsung ya. Iya Bang. Oke, yuk. Thank you. Der. Kenapa? Hmm, bener kan? Ada kejuaraan internasional usul kan ya? Iya, tadi udah ke GBK sempat nanya-nanya. Pas acara pelamarannya gak ada pertandingan jadi. Gak ada apa itu ya? Oh, kalau yang GBK ngalik gak ada pertandingan. Kalau ini memang kebetulan lagi ada kejuaraan ini. Melihat kamu yang begitu panik tentang venue pelamaran, akhirnya saya mencoba memberikan beberapa opsi tempat. Karena menurut saya, apapun tempatnya pasti akan berkesan buat Nur karena usaha yang sudah kamu lakukan. Pasti panik banget, Mas. Soalnya gimana sih rencana yang udah disusun rapi? Tiba-tiba gak dapet gitu tempatnya. Ada bola, ada basket, ada panahan, ada flag football. Kalau panahan gimana? Coba panahan. Dulu gue sih pernah kesana ya. Dan mudah-mudahan bisa dipakai. Mau cek dulu gak? Boleh sih. Kita coba cek, bisa dipakai. Kalau memang bisa kita izin dulu. Tapi sebelumnya. Belum pernah nyoba panahan juga kan. Nah itu kan sesuatu yang baru juga buat gue. Jadi ya buat dia juga mungkin bisa terkesan gitu. Oke. Cowok gue bisa panahkan gitu. Ya udah, kita cek aja ya. Tumpah. Mudah-mudahan disini bisa ya, Der ya? Oke. Selalu dulu gue sempat latihan sih disini. Iya. Nah ini dia ada Coach Danang. Di Jakarta Arsery, secara tidak sengaja, saya bertemu dengan Coach Danang yang notabene memang teman lama saya. Saya sangat alhamdulillah. Oke ini kenalin teman saya, Deri. Hai, Mas. Deri. Jadi gini Coach, kita dari melamar nih, ya kan? Jadi Deri ini pengen melamar ceritanya. Dia pengen banget di komplek olahraga di sini, di Kelora Bung Karno ini. Dan saya akhirnya ngasih ide nih di tempat panahan. Pertama yang pengen saya tanyain, bisa gak kira-kira kita mau bikin prosesi lamaran di sini? Konsepnya gimana? Konsepnya mungkin nanti kita obrolin juga sama tim. Ya paling biasa seperti latihan mana, kalau sesuai nanti tiba-tiba ada gimmick sesuatu, apa ya, ada kayak games gitu. Tiba-tiba muncul something lah, nanti kita create aja. Intinya sih bisa aja kita. Bisa ya? Bisa, bisa kita bantuin. Oke, nah. Tapi segerinya harus latihan dulu nih. Nah itu dia Coach, kalau latihan, kiranya butuh berapa lama sih? Latihan kalau untuk hari ini, kita jadwal udah full. Ya. Tungkit-ungkitnya pisah-pisah. Terus jadinya, waduh. Terus? Agak ragu nih. Jadi lo memundur? Ya.